Terima kasih atas kunjungannya ke channel Andri ADJ Sebelumnya saya mohon maaf Apabila ada ketidakcocokan atau kesalahan dalam versi cerita Kisah atau husili sila ini Apabila ada yang tidak berkenan Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar Dan jangan lupa subscribe Like dan hitamkan tombol loncengnya Terima kasih Silahkan menyimak video selanjutnya Sunan Bunung Jati dikenal sebagai anggota wali Songo Yang termasyur dan memiliki wilayah jangkauan dakwah di Jawa Barat Yang dipusatkan di daerah Caruban Nagari atau Cirebon Sosok Sunan Bunung Jati Nama asli beliau adalah Syarif Hidayatullah Secara nasab Banyak sumber yang menuliskan bahwa Sunan Bunung Jati masih memiliki hubungan darah hingga Rasulah Sau Dari mayoritas sumber tertulis yang ada Seperti Negara Kereta Bumi Serat Purwaka Caruban Nagari Sejarah Banten Rante-Rante dan Sejarah Banten Kesemuanya memiliki kesamaan dalam mengungkapkan silsilahnya Bahwa Syarif Hidayat yang masyur disebut Sunan Bunung Jati itu Leluhurnya berasal dari Mesir Yaitu Sultan Hud, Raja Bani Israel yang terhitung keturunan Nabi Muhammad Sau Dari jalur Zainal Kabir keturunan Zainal Abidin bin Imam Hussein bin Fatimah binti Muhammad Sau Adapun secara lebih terperinci Silsilah Sunan Bunung Jati diterangkan Agus Sunyoto Dalam bukunya Atlas Wali Sanga Yang juga diambil dari sumber-sumber tertulis di atas Disebutkan bahwa Ayah dari Sunan Bunung Jati adalah Sultan Mahmud Yang bernama Syarif Abdullah Putra Ali Nurul Alim Dari Bani Hashim Kerurunan Bani Ismail Yang berkuasa di Ismailiah Negeri Mesir yang wilayahnya mencapai Palestina tempat bermukimnya Bani Israel Sedangkan ibunya adalah Nyairara Santang Yang kemudian berganti nama menjadi Syarifah Mudaim Setelah pernikahannya dengan Syarif Abdullah Sementara itu Budiono Hadi Sutrisno dalam bukunya Sejarah Wali Songo Misi Pengislaman di Tanah Jawa Menyebutkan bahwa sebelum terjadinya pernikahan kedua orang tua Sunan Bunung Jati Nyairara Santang adalah anak perempuan dari Raja Pajajaran Prabu Siliwangi Hasil pernikahan dengan Nyai Subang Larang Nyai Subang Larang sendiri bukanlah orang yang sembarangan Melainkan juga memiliki darah biru dari ayahnya yaitu Kigedeng Tapa Seorang syah bandar dari pelabuhan Muara Jati Cirebon Sekaligus sebagai Raja Singapura menggantikan kedudukan Kigedeng Surawijaya Masih mengambil dari sumber yang sama Yaitu cerita Purwaka Caruban Nagari Diketahui bahwa Nyairara Santang dan kakaknya Pangeran Walang Sungsang merasa tertarik dengan Islam Keduanya lalu menemui seorang guru yang bernama Sheikh Idofi Mahdi yang bersal dari Bagdad Sheikh Idofi Mahdi juga memiliki sebutan lain yang lebih dikenal masyarakat Yaitu Sheikh Jatul Kahfi atau Sheikh Nurul Jati yang berdakwah dan memiliki pesantren di daerah Caruban atau Cirebon Setelah dirasa cukup dan dianggap lulus dalam menimba ilmu agama bersamanya Kedua bersaudara itu lalu disuruh menunaikan ibadah haji ke Mekah sekaligus menuntut ilmu di sana Sesampai di Mekah, mereka tinggal di pondokan Sheikh Bayanullah Saudara dari Sheikh Datuk Kahfi yang menetap di sana Selanjutnya, peribadatan haji pun dimulai Setelah selesai, Pangeran Walang Sungsang berubah nama menjadi Abdullah Iman Lalu mereka bertemu dengan pati kerajaan Mesir yang bernama Jamalul Lail Pati ini ditugasi Sultan Mesir Syarif Abdullah mencari calon istri yang wajahnya mirip dengan permaisurinya yang baru saja meninggal Takdirulof, wajah dari Nyai Rara Santang dinilai begitu mirip dengan permaisuri Mesir yang dimaksud Oleh karena itu, lamaran segera dilakukan Nyai Rara Santang menerima lamaran itu sehingga terjadilah pernikahan antara keduanya Setelah pernikahan terjadi, seperti diketahui sebelumnya nama Nyai Rara Santang diubah menjadi Syarifah Mudain Kemudian dirinya diboyong menuju negeri Mesir Dari pernikahannya itu tidak berselang lama lahirlah seorang bayi laki-laki yang kemudian dinamakan Syarif Hidayatullah pada tahun 1448 M Berselang dua tahun setelah itu, Nyai Rara Santang kembali melahirkan anak kedua yang bernama Syarif Nurullah Kisah terus berlanjut dan tak lama kemudian Tuhan berkehendak lain Syarif Abdullah, suami Rara Santang wafat dan kedudukannya sebagai penguasa digantikan oleh adiknya atau Paman Sunan Gunung Jati Adapun kakak Nyai Rara Santang memiliki cerita sendiri Pasakah pernikahan adiknya, Pangeran Walang Sungsang tidak turut menyertai ke Mesir, melainkan memutuskan untuk kembali ke Jawa Sesampainya di Jawa, Pangeran Walang Sungsang kemudian menjadi penguasa baru di kawasan Caruban Larang Sejak saat itulah, dirinya oleh masyarakat Pasundan lebih dikenal dengan nama Pangeran Cakrabuana Mengenai sejarah berdirinya Kerajaan Caruban, terdapat versi lain yang serupa Ahmad Mansyur Surya Negara dalam bukunya Api Sejarah, Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia jilid ke-1 Menuliskan, bahwa pemberian nama Pangeran Cakrabuana kepada Pangeran Walang Sungsang tak lain karena perannya dalam membuka kawasan Caruban Nagari Kisah ini dimulai selepas proses berguru Pangeran Walang Sungsang kepada Syekh Datuk Kahfi Proses belajar tersebut, mampu diselesaikan dalam 3 tahun dan Sang Guru memberikan penganugerahan nama baru yaitu Kisamadullah Selepas menunaikan ibadah haji, atas izin kakeknya Kigedeng Tapa, Pangeran Walang Sungsang kemudian diperbolehkan membuka wilayah baru di Kebon Pesisir sebelah selatan Gunung Amparan Jati Kemudian Kisamadullah atau Haji Abdullah Iman menikah dengan Nyai Kencana Larang, Putri Kidanusela atau Kigedi Alang-Alang sebagai orang yang menempati wilayah tersebut Dari pernikahan itu, ternyata memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan daerah tersebut Selanjutnya, wilayah Kebon Pesisir yang sebelumnya bernama Lemahungkuk berubah nama menjadi Caruban Larang Mengikuti perubahan itu, nama Pangeran Walang Sungsang juga berubah menjadi Kicakrabumi atau Pangeran Carkabuana Rupanya langkah yang diambil oleh Pangeran Cakrabuana merintis pembangunan wilayah baru Caruban Larang Mendapat penghormatan dari Prabu Siliwangi dari Pakuan Pajajaran Hal ini ditandai dengan pemberian gelar Kicakrabumi dengan Sri Manggana Di samping gelar tersebut, diserahkan pula panji-panji kerajaan yang diantarkan oleh Raja Semoro Salah satu pembesar kerajaan Pakuan Pajajaran Pertemuan ini, ternyata mampu menjadikan Raja Semoro masuk Islam dan naik haji Kemudian dikenal dengan nama Haji Mansur Perjalanan Keilmuan Sunan Bunung Jati Mengenai Perjalanan Keilmuan Sunan Bunung Jati Agus Sunyoto merinci penjelasannya dalam buku Atlas Wali Songo Dengan mengutip berbagai sumber terutama dari Naskah Serat Purwaka Caruban Nagari Perjalanan Syarif Hidayatullah dimulai ketika dirinya menginjak usia 20 tahun Dengan keyakinan dan semangat menimba ilmu yang tinggi Syarif Hidayatullah menuju Mekah dan berguru pada Sheikh Najmuddin Al-Kubra Dan kemudian setelah menyelesaikan belajarnya di Mekah Perjalanan dilanjutkan ke Madinah Guna menempuh pendidikan dan berguru kepada Ibnu Ataila Al-Iskandari Al-Syasi Perlu digarisbawahi Beberapa ahli mengatakan bahwa bergurunya Sunan Bunung Jati kepada dua tokoh di atas dirasa tidak mungkin terjadi Lantaran masa hidup keduanya yang sangat jauh berbeda Namun hal itu tidak menghilangkan kemungkinan bahwa Sunan Bunung Jati pernah belajar ke Mekah dan Madinah Namun mungkin dengan guru yang berbeda Setelah berguru ke Mekah dan Madinah Atas perintah gurunya Syarif Hidayatullah kemudian menuju Pasai untuk berguru kepada Sheikh Maulana Ishak Seorang ulama besar yang juga merupakan paman dari Sunan Ampel dan ayah dari Sunan Giri Dalam perjalanannya menuju Pasai Syarif Hidayatullah juga membawa ibunya Nyairara Santang Yang ternyata juga memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di Tanah Jawa Selama dua tahun Syarif Hidayatullah menuntut ilmu di Pasai bersama Sheikh Maulana Ishak Setelah dinyatakan lulus Kembali Syarif Hidayatullah diperintahkan gurunya untuk meneruskan perjalanan ke Jawa Untuk melanjutkan pengembaraannya mencari ilmu Dalam perjalannya ke Jawa Syarif Hidayatullah sempat singgah di Banten Di sana dirinya menemui Bahwa penduduk Banten telah banyak yang memeluk agama Islam Mengetahui bahwa banyaknya penduduk Banten yang telah berislam melalui dakwah Sunan Ampel Maka Syarif Hidayatullah segera meneruskan perjalanan menuju Ampel Denta di Surabaya Melalui jalur laut dengan menumpang kapal pedagang Menurut catatan Agus Sunyoto Dalam perjalanan menuju Ampel Denta Syarif Hidayatullah juga sempat singgah di Kudus dan berguru kepada Datuk Barus Sesampainya di Ampel Denta Syarif Hidayatullah sangat kagum dengan keadaan di sana Sebagai seorang guru Sunan Ampel terlihat begitu berwibawa dan memiliki banyak sekali murid yang memiliki kecerdasan yang tinggi dan selanjutnya disebut para wali Dalam menuntut ilmu di Ampel Denta Syarif Hidayatullah banyak dilibatkan dalam musyawarah-musyawarah pembahasan mengenai usaha dakwah Islam di Tanah Jawa Hingga akhirnya setelah dinyatakan cukup menuntut ilmu di tempatnya Sunan Ampel menugaskan Syarif Hidayatullah untuk memulai dakwahnya di Jawa Barat atau lebih tepatnya di kawasan Cirebon Hal ini tentu dikarenakan, Syarif Hidayatullah masih memiliki ikatan kekeluargaan dengan penguasa setempat Yaitu pamannya Pangeran Cakrabuana dan ibunya yang tentu adalah keturunan asli daerah tersebut Terima kasih atas kunjungannya Terlepas dari kisah mitos atau fakta Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah Silahkan kunjungi video berikutnya di channel ini Terima kasih atas kunjungannya 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 Terima kasih.